Intro Sahabat Islampedia berbagai tanda kerusakan alam yang kini mulai kita rasakan adalah teguran dari Allah Selayaknya dengan segera kita kembali kepada ajaran Islam dan tuntunan Al-Quran Al-Amru' Bil-Ma'ruf Wa-Nahyu An-Nil-Munkar Sebuah frasa dalam bahasa Arab yang memiliki arti kembali kepada kebajikan dan meninggalkan keburukan Berbagai bukti janji Allah atas azab bagi kaumnya yang ingkar sudah banyak kita lihat pada umat-umat terdahulu Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka Yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri Quran Surat At-Taubah ayat 70 Sahabat Muslim, dengan sangat mudah Allah SWT membinasakan kaum Ad Karena mendustakan kenabian Nabi Hud AS Allah mendatangkan angin yang dahsyat disertai guru yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa Nampaknya apa yang menimpa kaum pendahulunya ini tak menjadikan pelajaran bagi kaum Samud Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh Soleh berkata Hai kaumku, sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya Sesungguhnya Tuhan ku amat dekat rahmatnya Lagi memperkenankan doa hambanya Quran Surat Hud ayat 61 Sahabat Muslim, kaum Samud adalah kaum yang sejahtera Allah telah melimpahkan berbagai kenikmatan di atas bumi mereka Pertanian yang subur, binatang-binatang perahan yang berkembang pihak Kekuatan fisik yang tangguh, ilmu pengetahuan hingga keterampilan Bayangkan saja di tahun 2150 sebelum masehi Kaum Samud mampu memahat dinding-dinding gunung Menjadikannya rumah yang kokoh Istana-istana batu yang megah Yang hingga kini masih berdiri setelah lebih dari 4.000 tahun lamanya Namun ternyata, kenikmatan tersebut membuat mereka kufur Di bumi Al-Hijr yang kini disebut Madangin Saleh, Arab Saudi Nabi Saleh terus menyebarkan ajaran Tauhid Mengajak kaumnya meninggalkan menyembah perhala Nabi Saleh adalah orang yang sangat pandai, tangkas, cerdas dan syarat ilmu pengetahuan Bahkan kaum Samud menaruh harapan Nabi Saleh bisa menjadi pemimpin mereka di masa depan Namun ajakan Nabi Saleh untuk menyembah Allah Tuhan Maha Asa Dianggap telah menghina kaum Samud dan nenek moyang mereka Sementara itu, sebagian kaum Samud dari golongan kurang mampu Satu demi satu mengikuti ajaran Nabi Saleh Hal ini menimbulkan kebencian bagi pemimpin-pemimpin Samud Hingga suatu hari mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Nabi Saleh Dengan menuntut sebuah pembuktian Mereka meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta betina dari dalam batu Dengan syarat, unta tersebut sedang hamil dan hendak melahirkan Warnanya kemerahan dan air susunya cukup untuk seluruh penduduk Samud Mendengar hal ini, Nabi Saleh alaihi salam bermunajat kehadirat Allah Dan memohon mujizat kepadanya Atas kebesaran Allah, Nabi Saleh diminta untuk memukul bongkahan batu besar yang ada di hadapannya Hingga terbelahlah batu tersebut Seketika keluarlah seekor unta betina yang amat besar Yang tengah mengandung dengan kulit kemerahan dan air susunya cukup diminum Oleh seluruh bangsa Samud Allahu Akbar Hal tersebut sontak membuat kaum Samud terperangah Nabi Saleh pun meminta agar kaum Samud tidak menyakiti unta yang merupakan mujizat Allah tersebut Dan janganlah kalian sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan Yang menyebabkan kalian akan ditimpa azab hari yang besar Yakni azab yang besar-besar Tafsir Al-Jala lain dalam surat As-Syu'ara ayat 156 Benar saja, unta tersebut mampu mengeluarkan susu yang sangat banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kaum Samud Namun karena ukurannya yang sangat besar, unta milik Nabi Saleh ini juga membutuhkan air dalam jumlah yang banyak Sehingga Nabi Saleh membagi waktu secara bergantian bagi kaum Samud untuk mengambil air dan untanya untuk minum Hal ini semakin membakar hati kaum Samud Mereka pun merencanakan niat jahat untuk membunuh unta tersebut Dengan iming-iming harta dan wanita, dua orang pemuda Samud yang terkenal kejahatannya Menjalankan perintah para pemimpin Samud untuk membunuh unta yang merupakan mujizat Allah tersebut Beserta tujuh rekannya Kidar bin Salib dan Misra bin Mahra menghunuskan pedangnya dan membunuh unta tersebut Berkatalah Nabi Saleh Bersukaryalah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan Quran Surat Hud ayat 65 Dalam gurun waktu tiga hari kaum Samud bersuka cita Menyaksikan kaum Nabi Saleh meninggalkan kota Al-Hijr Selepas kepergian Nabi dan para pengikutnya Azab Allah mulai menimpa kaum Samud dalam beberapa tahap Pertama kulit mereka menguning lalu menghitam Dan petir pun menyambar-nyambar disertai gempa bumi yang dahsyat Karena itu mereka ditimpa gempa Karena itu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka Surat Al-Araf ayat 78 Kehancuran kaum Samud yang Nurhaka sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita umat setelahnya Semoga Allah selalu menjaga kita Menjadikan kita orang-orang yang beriman Amin Yarobal alami